Intro 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 Halo teman-teman semua Selamat datang kembali di Let's do a podcast Sebelumnya, katakan dulu Nama gue Atalia Patronaja Atau biasa dipanggil koci Halo teman-teman, nama gue Sebelum kita mulai masuk ke pembahasan Contest kita kali ini Gue ingin memberitahu teman-teman Contest kita kali ini Contest kita kali ini Contest kita kali ini merupakan Contest kita kali ini merupakan Contest lanjutannya dari episode pertama Yang di upload di Youtube Yaitu tentang Pentingnya seorang akupat Untuk mengetahui dan mengatasi So, make sure teman-teman juga Nah, tanpa berlama-lama lagi Mungkin kita bisa langsung masuk Tiga isu atau pembahasan yang Sebenarnya menjadi tujuan potes kita kali ini Yaitu tentang Saksi bagian seorang akupat Bila melakukan pelanggan kode etik Mungkin pertama-tama gue mulai dari Ale dulu Kalian, gue pengen tanya nih Komen dari proses pertama kita itu Kita bahas nih, kalau misalnya Kode etik itu penting buat seorang akupat Kode etik itu Nah, dan pada etik itu Harus diketahui dan terapin sama Advokat kan Dan kalau misalnya Advokat itu melakukan tindakan yang melambat Dia itu bisa disansi juga Nah, sebetulnya Le, gue pengen tahu Emang apa? Jadi tindakan yang bisa menyebabkan Seorang advokat itu dikenakan sanksi Jadi, untuk tindakan Seorang advokat yang bisa dikenakan sanksi itu Tindakan yang melanggar undang-undang Dan juga kode etik apokat Nah, advokat itu kan profesi yang terhormat ya Setuju kan? Nah, karena dia profesi yang terhormat Maka untuk menjalankan profesinya itu Maka seorang advokat itu Lalu bawa pendidikan buku Undang-undang Dan juga kode etik advokat Nah, penyusunan kode etik advokat ini Penting banget loh Untuk apa? Untuk menjaga matabat dan kehormatan Profesi advokat itu sendiri Makanya Untuk tindakan pelanggaran terhadap undang-undang Kode etik Dan juga Kode etik advokat Maka Kode advokat itu Bisa dikenakan sanksi Nah, kalau misalnya Niti Advokat itu Dia melakukan Kode itu namanya Pelanggaran terhadap kode etik Emang Bentuk dari pelanggaran kode etik Itu kayak gimana sih, Niti? Nah, itu Ini nih Gue coba jelasin ya Gue main-main Ini pelanggaran kode etik Itu adalah pelanggaran Mengenai suatu wajibah yang harus dijalankan Sama seorang apokat itu sendiri Dalam Menjalankan tugasnya Itu Dalam memastikan si hak-hak lain itu sendiri Baik itu di dalam Undang-undang pengadilan Nah, juga Itu Dalam menjalankan provisinya Itu udah juga diatur nih Di dalam undang-undang ke 18 Nah, itu kalian ada tau gak tuh Untang undang-undang apa? Apa sih? Hmm Apa itu? Itu gak sih Undang-undang tentang apokat itu? Kebaikan Itu Undang-undang mengenai apokat itu sendiri Dan juga Ada lagi Selain itu Ada Apokat Gila 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 Entah Kalau misalnya Ada lagi ya Boleh Kalau misalnya Apokat itu Apokat itu melanggar kode etik Emang sejauh apa sih lah Sangsi yang bisa diberikan kepada apokat Apokat itu sampai diberetin gitu Jadi Jadi Kalau misalnya Apokat itu melanggar kode etik Mereka tuh gak bisa menulis sendiri Apakah Langgaran itu berat Atau ringan Ya kan Yang tuh ini ada nih Namanya Kedewan Kehormatan Organisasi Avokat Nah, mereka ini Yang akan memeriksa Dari bukuan diri pelanggaran tersebut Tapi nih Kalau misalnya Dia udah sampai Diberetika secara tetap Nanti dia sih Peranggarannya Udah diberetika secara tetap Jadi Peranggaran Diberetika secara tetap ini Gua udah diatur dalam pasal sebuah Air sampai uang Apokat Oh, serem juga ya Sampai siang Bisa kita naik Apokat Kalau misalnya dia menganggar Kode etik dibuka kan Bisa sampai diberetika secara tetap Ya kan Iya, makanya lu jangan Tidak Tidak Nah Makanya Coach Untuk jadi Apokat itu Menjalani profesinya Tidak gampang Pak Kalau dia udah ngelanggar Ulu Apokat Kode etik Apokat Makanya dia tuh Harus bertanggung jawab Pak Sebenarnya tersebut Nah Coach Kira-kira lo sendiri tahu gak Gimana proses atau langkah nih Untuk penyelesaian Di tanggara Pak Setahu gue nih Kalau misalnya Dia tuh Apokat melakukan Pelanggaran gitu Terus dia merupakan Ngerubiin suatu pihak Nah, dia tuh bisa melakukan Pengaduan Pengaduan Yang bisa mengadukan sendiri Diatur itu dalam Pasal 11 Kode etik Apokat Makanya temen-temen Yang nonton Harus langsung cek Pasal 11 Kode etik Apokat ya Sambil cek sih Buka kode etiknya Dan buat apokatnya juga ya Yoi Nah, kira-kira Gimana sih emang Tata cara pengaduan Yang diatur di Kode etik Apokat Nah, ini nih Ini Menurut ini juga Sudah penting sih Harus kita pahami juga nih Buat apokat semua juga Nah, jadi Buat apacara pengaduan itu Sebenernya Udah diatur Pada pasal 12 Di kode etik Apokat Nah, jadi Pertama-tama Lepas yang Harus kita lakukan nih Kalau kita akan Tentang mengenai Pengaduan itu sendiri Jadi itu harus Disampaikan dulu nih Secara tertutup tulis Ke Dewan Pelangatan Cabang Atau 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 Belum Dewan Depilan Pusatnya Nah, nanti Dari Pengaduan itu Bukali Terusin lagi nih Ke Dewan Pengarangan Cabang Atau Diberiksa Si pengaduan itu Yang udah disampaikan sebelumnya Jadi Oke Nah, kalau misalnya nih Pengaduan itu udah diterima Bagi Dewan Pengarangan Yang dimaksud Tadi Nah, terus tuh Tahapan itu Selamat tahapan itu Nah Kalo misalnya Udah di timah Jadi Dari pilihan pertama itu ini bisa sampe pemberian keputusan dari siapa, itu dari dewan pengaturan cabangnya atau daerah nanti lu mau tulisnya tuh yang bapak kasih keputusan lupa itu ada tiga tuh apa dulu? ada tiga itu pertama tuh ada tiga, ada kedua pemohonannya terus ada yang menerima pengaduan 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 oh berarti capan penyelesaiannya itu juga cukup banyak gak? dari pengaduan terus abis itu kalau ditentu misi yang pertama gitu sampe bahkan pemberian keputusan gitu apapada atau apapun lu insightful banget ya waktu itu kali ini ya makin sih makin, gue makin mendapatkan informasi-informasi banget dari podcast ini nah gue sekarang ke kira tuh pernah gak sih Le ada pasus di mana alkohol itu disansi? karena dia tuh nganggap kalo abrekan pengetang lu luas banget Ayo, itu gimana sih kalau logisnya ada tau ga? Itu dia juga tau Mananya Tupi Jadi sebenernya ini, itu berawal nih dari sekitar tahun 2002 mengenai kasus ini, dimana si baru-baru muda logis ini bergabung sebagai bahasa pemerintah Indonesia itu untuk menawir di Salindro Nah, kemudian, selama beberapa tahun, sekitar 4 tahun lalu ya itu tahun 2006, itu yang bersambutan itu si baru-baru muda logis itu malah menjadi kuasa hukum dari Salindro dan pas itu sebuah aset yang jauh diri Terus sekarang nanti tuh ga sih? Iya, 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 bener sih Jadi sebenernya ini, sebenernya ini bisa sampai berserangan gitu loh, pemerintah tangannya Iya, waktu itu bisa ngomong berpapak-ngomong Makanya, bro, dia tak mau rima sama tak mau rima ngomong ratingnya Oh, kan juga panggung lain Nah, terus tuh konsekuensi di kreditasi ke dunia itu gimana? Nah, jadi ini ada nih konsekuensinya yang dikasih sama Majulis Parmatak tadi Wah Nah, itu si baru-baru muda logis ini banget, kemudian punya pasal 4 huruf G dan juga pasal 3 huruf G kododatif akubat itu sendiri Nah, jadi, dalam hal ini, Majulis Parmatak tadi bergabung sanksi ke Todong Yurubi jadi skill dan keberedikan dan ke sekolah sebagai advokat Berarti emang dari kasus si Todong ini mungkin kita bisa ngambil hal yang penting ya kalau emang tuh sanksi dan pelanggaran terhadap kodatif itu emang bakal dikenakan secara dan diberakuin secara tegas gitu terhadap advokatnya ya, bener sih makanya untuk temen-temen yang bakal jadi advokat mungkin kododatif tuh harus banget diperhatikan ya ya kan? bener-bener nah, gak terasa nih temen-temen udah mau 10 menit kira-kira sedih banget ya harus harus menyelesaikan makasih Stes kali makasih Ale dan Rupi udah support podcast kita kali ini dan untuk temen-temen semoga dari podcast ini ada informasi baru yang bisa diambil akhir kata makasih udah nonton podcast ini dan see you bye